Hai assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel aku Greenlia Gallery Gudangnya Tutorial Menjahit Nah nih teman-teman Aku mau berbagi pengalaman aku Menjahit baju Teluk Blanga Dan untuk baju kali ini Juga sebenarnya aku baru kenal Dan baru mempelajarinya juga gak baru-baru Kali sih ya teman-teman udah 3 tahun ini Selama aku berada di kota Domai Dan di kota sebelumnya Itu aku gak kenal baju yang seperti ini Cuma sekedar baju Melayu aja Gak ada kekeknya di bagian sebelah Dan karena itu Aku mau berbagi pengalaman kepada teman-teman Mungkin ada yang pengen buat baju seperti ini Supaya bisa menjahitnya Melalui tutorial dari Green ya kalian Dan yang terpenting juga dari penjahitan baju ini Ya teman-teman kita harus tau cara Pengobrasannya Jadi jangan lupa simak sampe selesai tutorialnya Ya teman-teman So jika di tempat teman-teman udah ada Atau udah tau baju seperti ini Komen di bawah ya teman-teman Dan kota mana aja yang udah ada baju yang seperti ini Untuk kainnya udah aku potong Jadi kali ini aku akan ngasih tau tutorial Cara menjahitnya ya teman-teman Sedangkan untuk membuat pola Udah pernah aku bagikan Tutorialnya gimana cara buat polanya Mulai dari badan, tangan, sibar, maupun kekenya ya Itu jadi teman-teman bisa scroll aja ke bawah Atau lihat linknya di deskripsi ya Jadi mau langsung aja aku jelasin Yang pertama ya teman-teman Dan yang ini adalah pola badan bagian belakang Dan udah aku gunting seperti ini ya teman-teman Panjang ke bawahnya adalah 12 cm Cara guntingnya tinggal teman-teman lipat aja bagi dua Lalu digunting Dan yang ini adalah pola badan bagian depan Dan untuk bagian depan gak usah dikasih potongan Selanjutnya adalah pesak Atau biasa kami sebut sibar ya teman-teman Gak tau untuk di tempat teman-teman apa namanya Jadi untuk bagian sibarnya ini atau pesak Yang dia ada dua sisi Yang sisi pertama itu adalah yang bagian mereng Dan yang samping sebelah kanan ini adalah bagian lurus Nah di bagian yang mereng ini Nanti akan kita jahitkan ke bagian tangan Dan yang lurus nanti akan kita tempelkan ke bagian badan So pastikan teman-teman tonton tutorialnya sampai selesai Agar bajunya berhasil dijahit sesuai keinginan ya Dan yang ini namanya biasa kami bilangnya tapak bebek ya teman-teman Tapak itik atau juga bisa dibilang kalau biasanya di Indonesia Biasanya si kekeknya ya teman-teman Dan ukuran kekeknya itu adalah 9x9 Dan selain itu setiapkan juga pelapis lehernya ya teman-teman Ini untuk pola bagian belakangnya Dan cara pengambilannya Tinggal lipat aja pola badan bagian belakang seperti ini Kemudian lipat kain yang akan kita ambil alasnya Lipat dua juga Lalu tinggal digunting saja sesuai dengan pola badan bagian belakang Dipotong Nah begitu juga untuk pola bagian depan ya Akhir Nah ini bagian tangannya ya teman-teman So semuanya udah lengkap Udah ada badan bagian depan, belakang, sibar, kekek, lapis dan juga tangan So mari kita mulai menjahit Pertama ambil kain perca yang ukurannya mereng ya teman-teman Kita akan buat pertama yaitu tali sengklitnya Tinggal dijahit aja kecil sekitar 0,5 cm Sepanjang dari 12 cm Buang kampungnya yang terlalu besar Jika udah tinggal dibalikkan menggunakan jarum Selanjutnya jahit pelapis leher Baik bagian depan maupun bagian belakang Caranya tinggal kita lebarkan seperti ini Badan bagian depan maupun bagian belakang Nah pelapisnya ini kita jahit bukan di bagian dalam atau bagian belakang ya teman-teman Melainkan bagian luar kain ataupun cantik kain Kita tempelkan seperti ini Pas kan ya teman-teman Harus sama sesuai dengan bentuk leher Lalu dijahit 1 cm Mulai sebelah kiri sampai sebelah kanan Nah begitu juga untuk pola badan bagian belakang juga seperti itu ya teman-teman Dan jangan lupa di bagian belakang itu kita belah Belahannya sama dengan belahan dari badan bagian belakang Setelah dijahit jangan lupa untuk di bagian kampunya itu dicacah ataupun dipotong-potong ya teman-teman Lalu balikan kemudian di stick di bagian atas Nah untuk jahitan sticknya ini adalah di bagian pelapis dan bukan di bagian badan ya teman-teman Untuk badan bagian belakang sama seperti badan bagian depan Dijahit dari sebelah kiri ya teman-teman Pastikan ukurannya sama mulai dari ujung sampai akhir 1 cm Nah menjelak 1 cm di akhir kita jahit ke bawah sekitar 2 kali atau 1 kali aja bisa 2 kali juga bisa kita langkahkan seperti ini Kemudian masukkan tali yang udah kita jahit Dan untuk cara memasangnya untuk bagian ada bekas jarumnya itu di bagian atas ya teman-teman Lalu masukkan seperti ini Pas kan Kemudian kita jahit kembali sesuai dengan pola dari badan bagian belakang Tempelkan badan bagian depan di atas badan bagian belakang Kemudian dijahit bahu kiri dan bahu kanan Ketika menjahit untuk tulang-tulangnya harus sama ya teman-teman Badan bagian atas dan badan bagian bawah itu harus sama Baik sebelah kiri maupun sebelah kanan harus sama ya Nah setelah dijahit bagian bahu nya sekarang sisikan terlebih dahulu Dan masuk ke tahap selanjutnya sibar ataupun pesak Siapkan kain ataupun tapak itik Yang perlu diperhatikan ya teman-teman Yang untuk penyatuan tapak itiknya adalah bagian yang mereng Dan yang ada tandanya ini adalah bagian mereng yang akan ditempelkan ke tapak itik Caranya ambil sibar seperti ini Pas di bagian cantiknya tempelkan tapak itik seperti ini Lalu dijahit mulai dari atas sampai bawah dan sisakan 1 cm Setelah dijahit dan disisakan 1 cm Harus dikunci ya teman-teman agar gak mudah lepas Kemudian tarik ujungnya ya teman nih Ujungnya lalu ditarik seperti ini Dan ambil lagi sibar Kemudian tempelkan seperti ini Dan ingat ya teman-teman yang kita tempelkan adalah bagian merengnya Bukan bagian lurus Dan sama-sama kita tempelkan di bagian luar seperti ini Jika udah pas lalu dijahit mulai dari atas sampai tanda 1 cm yang udah dijahit tadi Untuk akhiran dari jahitan jangan lupa selalu dikunci ya teman-teman Agar tidak mudah lepas dan jahitannya harus pas di ujung dari jahitan yang pertama Nah kemudian kita lipat 2 cm seperti ini Selanjutnya tinggal dijahit kembali Mulai dari titik yang barusan dijahit sampai ujung di bagian bawah Lakukan hal yang sama untuk di bagian yang sebelah ya teman-teman Nah selanjutnya tinggal obras untuk kekek dan bagian badan Untuk pengobrasan pelapisnya ataupun lapisan leher Itu harus diperhatikan tulangnya ya teman-teman tulangnya arahkan ke badan bagian belakang Kemudian tinggal di obras sesuai dengan bentuk dari lapisan Untuk cara pengobrasan dari pesak sekarang pertama kita buka terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman Lalu di obras sampai bawah sekitar ya 10 cm ya teman-teman Pokoknya lewat dari segitiga ini Nah jika sudah selanjutnya tinggal kita obras lagi mulai dari bawah sampai atas Dengan cara melebarkan juga ya teman-teman Seperti ini sampai selesai Dan lakukan hal yang sama untuk bagian sebelah ya Lanjut sekarang lebarkan badan dan arahkan untuk tulang dari bahu ini ya teman-teman Dan itu diarahkan ke bagian belakang Pas kan tulang leher dan juga tulang pelapisnya seperti ini Jika sudah pas lalu dijahit sekeliling pas di obrasannya ya teman-teman Sesuai dengan bentuk ataupun pola dari pelapis ya Nah dan ini hasil setelah dijahit untuk pelapis lehernya ya teman-teman Oke langkah selanjutnya Jahit bagian tangan sesuai dengan pola yang sudah ada Ataupun sesuai dengan kampuh yang sudah ada Setelah dijahit tangan bagian bawah lipat dua seperti ini Ambil si bar atau pesak yang sudah kita jahit dan sudah kita obras tadi Buka seperti ini ya teman-teman Lalu dilipat dua kembali Nah pastikan dia sudah lipat dua Tempelkan seperti ini Arah yang sama seperti ini ya teman-teman Di olah lembar Dan untuk lembaran bagian bawah Sekarang kita tempelkan ke tangan bagian bawah Perhatikan caranya ya teman-teman Seperti ini Nah kita angkat Lalu dijahit Mulai dari atas sampai bawah Dan sisakan 1 cm juga Dan ingat untuk tulangnya itu ya teman-teman Diarahkan ke bagian atas ketika menjahit seperti ini Ini harus ke atas ya teman-teman Dan dijahit Setelah dijahit hasilnya seperti ini Sekarang sudah menempel Nah di bagian sampingnya Atau di bagian bawah Kalau kita lipat dua Langkah selanjutnya Lipat kembali bagian tangan Kemudian ambil sudut bagian belakangnya Seperti ini Kita tarik ke bagian atas Lalu tempelkan ke bagian atas Dari bagian tangan Dan balikkan ke bagian luar Selanjutnya Dijahit mulai dari atas Sampai tanda jahitan Yang sudah kita jahit tadi ya teman-teman Ingat harus dikunci Setelah dijahit Sampai ke titik bagian jahitan pertama Langkah selanjutnya Kita lipat dua kembali Jahitan yang sudah dijahit Lalu dipaskan bagian tangannya Seperti ini Kemudian dijahit mulai dari bawah Sampai jahitan yang terakhir Lakukan hal yang sama Untuk tangan bagian sebelah ya teman-teman Oke setelah dijahit Bagian tangan Langkah selanjutnya Adalah mengobras bagian tangan Caranya sama seperti kita Mengobras tibar ya teman-teman Yang pertama Kita arahkan dari atas Sampai ke bawah Dan ingat Harus Menghadap ke atas tulangnya ya teman-teman Dan obras setengah dulu Seperti ini Kemudian kita balikkan Lalu lanjut obras Mulai dari bawah Sampai atas Tangan yang sudah diobras Sekarang kita lipat dua Atau paskan Samakan Dengan tulangnya ya teman-teman Jika sudah Kemudian tandai sudut bagian atasnya Nah setelah ditandai seperti ini ya teman-teman Sekarang tanda yang bagian tangan Sekarang kita tempelkan ke bagian tengah bahu Dan harus sama ya Yang ditempelkan bagian cantik ke bagian cantik dari badan Harus sama pas di bagian tengah Selanjutnya tinggal kita jahit Mulai dari pertengahan bahu sampai ke bawah Dan kemudian kita lanjutkan ke setengah bahu bagian sebelahnya ya Lakukan hal yang sama untuk tangan bagian sebelah Ingat ya teman-teman Ketika menjahit untuk bagian tulangnya Harus selalu menghadap ke bagian atas ya Setelah dijahit Sekarang buang sisa kampuh yang terlalu besar Dengan cara seperti ini ya teman-teman Tinggal kita lebarkan Lalu gunting samakan ke bagian badan Jika sudah Obra sekeliling dari bagian tangan yang barusan disatukan Untuk bagian bawah baju juga diobras ya teman-teman Sekeliling Terakhir tinggal jahit aja di bagian bawah Sekeliling sesuai dengan kampuh yang sudah dibuat ya Selesai Sekian video kali ini ya teman-teman Semoga bermanfaat tutorialnya Jangan lupa dipraktekan ya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Assalamualaikum Bye Bye